Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kalau belum kenal bisa cari di google Mamo atau Prabu Dias nanti muncul Belue itu adalah toko masyarakat dari Cerbon Panglima Tinggi Laskaramacanali Dan Belue ini aktif di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan Selain itu Belue juga merupakan trah keluarga keraton Mamo Prabu Dias ini trah keluarga keraton Jadi Mamo Prabu Dias itu yang saya kenal gitu tuh Orangnya enak, senang bercanda, senang berkegiatan sosial Senang nyanyi dan lucu Lucu Orangnya super lah seperti itu Untuk kegiatan sosial Mamo banyak sekali Kegiatan-kegiatan sosial yang diikuti Mamo Dan organisasi-organisasi seperti OKP Kemudaan yang merger dengan Mamo Prabu Dias ini Kalau untuk menjadi seorang wali kota atau calon wali kota Menurut saya Pantas Seorang Mamo memimpin Karena saya sendiri di Macan Ali Dari awal adanya Macan Ali 2016 Saya mengikuti beliau Dan saya loyal di Macan Ali begitu Kenapa? Karena Macan Ali ini Berkegiatan menjaga marwah Marwah leluhur Cerbon khususnya Dan di Macan Ali ada Slogan Hanggayuwa siramaring kelukuran Artinya gak pelah sesuatu yang lukur Toleransi beragama di Macan Ali itu sangat dijunjung tinggi Seperti halnya kemarin Kami dari Macan Ali Sempat booming mendunia Dengan acara Tudong Bisa dicari di Google atau Youtube Tudong Biksu Jalan Kaki Dari Thailand sampai Borobudur Melalui Malaysia, Singapura Jadi Jalan Kaki Bersama Mamo juga Jalan Kaki dari Nakon Sita Maret 23 Maret 2023 Sampai Borobudur Tanggal 1 Juni 2023 juga Waktu kemarin Dan 2024 ini insya Allah Juga akan ada lagi nanti Pertengahan Maret Mulai jalan dari Thailand Bersama Mamo juga Jadi saya salut dengan Mamo Dalam hal ini Toleransi beragama ini Luar biasa Toleransi beragama luar biasa Mungkin para petinggi agama di Cerbon Kenal sosok Mamo lah Seperti apa Seperti itu Jadi Andai kata Mamo marah juga Marahnya gak lama Sekarang marah Besok tidak Itu yang kami rasakan seperti itu Karena itu adatnya Mamo Seperti itu Jadi kalau Belum kenal Mamo Kalau kenal Mamo ya Enak Orangnya tegas Brilian Walaupun orangnya kecil Tetapi Kancil Silahkan Kalau Anda belum kenal dengan Mamo Bisa berkenalan dengan Mamo Datang ke Mabes Atau Markas Besar Laskar Macanali Jalan Nalun-Nalun Timur 3738 Atau cari di Berita Prabu Dias Atau Mamo Jadi Anda kenal sosok Mamo Yang mana Mamo ini Digadang-gadang Menjadi Salah satu Calon Wali Kota Cerbon Atau calon wakil Wali Kota Cerbon Ini saya sangat support Saya sebagai Anggota Laskar Macanali Juga saya sebagai Wargi Jati Keraton Kasih Pancerbon Menukung Mamo Karena Mamo Dari Segi positifnya Itu sangat banyak Yang saya rasa itu Dalam hal Toleransi Beragama Itu saya salut Jempol sama Mamo Jempolnya 10 Kalau boleh Saya sedih yang merasakan Dari pertama Demat Sanali 2016 Untuk acara keagamaan Acara Toleransi keagamaan Memang luar biasa Sampai sempat-sempatnya Mamo jalan kaki Dari Thailand Malaysia Singapura Sampai Borobudur Itu dari 23 Maret 2023 Sampai 1 Juni 2023 Nah ini nanti 2024 Juga akan Seperti lagi Acaranya Tudong Biksu berjalan kaki Nah ini Diliput oleh Internasional Dan saya sendiri Sempat dihubungi oleh Beberapa negara Waktu itu Untuk mengucapkan Terima kasih Terima kasih Macanali Telah menjunjung tinggi Toleransi Saya seorang muslim Mamo seorang muslim Tetapi kami Mau mengawal Para biksu Para bante Yang mana Adalah Gama Buddhis Mereka berjalan kaki Dari Thailand Malaysia Singapura Sampai Indonesia Kita antar Kita kawal Itu yang luar biasa Dunia mencatat Jadi kita tunjukkan Kepada dunia Bahwa Indonesia Itu toleran Bineka Tunggalika Pancasila Bukan cuma slogan Tapi kenyataan Itulah Kurang lebihnya Penilaian saya Terhadap Sosok seorang Mamo Yang belum kenal Silahkan Monggo Saya aturi Tadi alamatnya Untuk datang Ke Laskar Macanali Atau Lihat diberita Mengenai Mamo Atau Prabu Dias Itu saja Dari saya Semoga Kota Cerbon ini Lebih maju Dan tetap Di marwahnya Kota Cerbon Yaitu Kota Wali Dan Kita sebagai orang Indonesia Harus tetap Indonesia Harus tetap Pancasila Harus tetap Bineka Utunggalika Karena kita adalah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Akhir kata Saya keontoh Nogurojo Cuma Bisa berdoa Semoga Indonesia Selalu diberkahi Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Pecinta Alam Dan Masyarakatnya Sepengen maju Cerdas dan sejahtera Rahayu Sabing Dumadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teriring salam Dan doa Dari saya Kiontonogorojo Tetap Merdeka Dan tetap NKRI Terima kasih telah menonton